Engkau sangat baik dan amat baik bagiku Barisi dan jemaat boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Kita mau menyambut calon kedua mempelai kita memasuki tempat resepsi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanku Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan Aku ada hati ini semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Mari bersama-sama katakan Aku ada saat ini semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Masmur 100 ayat 4 berkata Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Di hari yang bersuka cita ini Marilah kita mengundang Kristus sebagai kepala gereja Memimpin dan memberkati pernikahan, pemberkatan, peneguhan pernikahan Nathaniel dan Leah ini Dengan memohon pimpinannya dan anugerahnya senantiasa Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa Tuhan kami bersyukur siang hari ini Kami boleh hadir bersama-sama dengan keluarga Serta calon kedua mempelai untuk menjadi saksi Dimana ketika mereka akan mengikat janji setia Dan engkau hadir untuk memberkati Niel dan Leah Biarlah hari ini Tuhan kami minta pimpinan kasih setia Tuhan Hanya kuasa Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah peneguhan pernikahan pada siang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Bu, bu, bu Mbak, mbak Oh iya Dengan dinyalakan kedua lilin oleh kedua mama dari calon mempelai Ini pun menjadi simbol bagaimana orang tua menyerahkan otoritas yang selama ini ada di tangan mereka Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan mereka akan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Mengawali ibadah peneguhan pernikahan ini Marilah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Kita akan katakan lagu pujian nomor dua Semua baik, semua baik Semua yang dirancangkan oleh Tuhan Baik adanya Dari semula Dari semula Gak kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Tuhan kau siapkan Bagi masa depanku yang penuh harapan Semua baik, semua baik Semua baik, semua baik Apa yang kau kau berbuat di dalam hidupku Semua baik, semua baik Kau jadikan hidupku berarti Dari semula Dari semula Tuhan kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Rencana indah Yang akan kau berbuat di dalam hidupku Semua baik Semua baik, semua baik Semua baik, semua baik Terima kasih Kau jadikan hidupku berarti Haleluya Haleluya Setiap rencana dan rancangan Tuhan Indah pada waktunya Dan semua rencananya Selalu baik Amin Untuk itulah kita harus selalu Minta pimpinan Tuhan Dan kasih karunia Tuhan Kita berjalan Selalu sesuai dengan tuntunannya Dia adalah Tuhan Yang mau terlibat Dalam setiap musim hidup kita Hari ini Saudara dan saya menjadi saksi Mereka akan melepaskan status Yang tadinya Lajang, berpacaran Dan hari ini kita akan jadi saksi Terbentuknya keluarga yang baru Untuk itu Biarlah dalam setiap Masa Setiap musim Tuhan selalu hadir Dalam kehidupan Nail dan Leah Mari kita akan naikkan pujian nomor tiga Bersamamu Bapak Kulewati semua Kita minta pertolongan Dan tuntunan Tuhan Haleluya Kau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku Bersamamu Bapak Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan Kasihmu Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kulewati semua Berkenanmu Berkenanmu Tegukan hatiku Tegukan hatiku Engkau yang bertindak Bersamamu Membrimu Berkenanmu 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 Bersamamu Bapak Kami undang Bapak pendeta binyamin Untuk bisa naik Bersamamu Bapak Kulewati Semua Perkenanan Luya Teguhkan Hatiku Engkau yang Bertindak Engkau yang Bertindak Beri Berkodongan Anugerah Bersamamu Besar Melimpa Bagiku Mari kita tunduk kepala dan kita akan memanjatkan doa kepada Tuhan Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Dimana engkau berkenan memberkati peneguhan dari calon mempelai Nathaniel dan Leah ya Tuhan Ini semua karena Kasih anugerahmu Yang begitu besar Kepada kedua calon mempelai dan kedua pasangan Bapak Ibu dari Nail dan Leah ya Tuhan Berkatilah Berkatilah pada acara pemberkatan baik pada siang hari ini Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Puji nama Tuhan Sudara-sudara Kita tahu bahwa sebuah pernikahan adalah suatu momen yang sangat indah di dalam hidup manusia Terutama manusia Kristiani Sudara-sudara Karena Ada Keterlibatan Tuhan Di dalamnya Jadi Sudara-sudara inilah Momen yang paling indah Di dalam pernikahan Kristen Sudara-sudara Itulah indahnya sekaligus sucinya sebuah pernikahan Dari Dan dinilai dari sudut pandang iman Kristen Yang suci itu bukan dua orang yang akan mengikat perjanji pernikahan Sudara-sudara Bukan juga Pendeta atau hamba Tuhan yang memberkati pernikahan Tetapi Tuhan yang terlibat di dalam pernikahan dan sekaligus Dialah perancang pernikahan Ada pernikahan yang bisa bertahan lama sampai maut memisahkan mereka Tetapi ya ada juga pernikahan yang relatif singkat Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun Berakhir dengan perceraian atau saling meninggalkan Apakah Tuhan harus disalahkan dalam hal ini? Tidak Sudara-sudara Tidak Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah salah Biasanya manusialah yang menjadi biang kesalahan itu Sudara-sudara Disini manusialah yang menjadi penyebab dari semua kesalahan Untuk itulah dalam pemberkatan pernikahan antara Sudara Nathanael Dan Sudari Leah hari ini Saya ingin membagikan sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan berumah tangga kalian Yang perlu kalian berdua pegang Sudara-sudara Sementara kita akan mendengarkan pembacaan dari kitab suci Diamil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 29 Efesus 5 ayat 22 sampai 29 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami, kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya Dengan memandikannya dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat dihadapannya Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah Demikian juga suami harus mengasihi istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya Mengasihi dirinya sendiri Sebab itu tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar Ada dua kunci sukses dalam sebuah pernikahan Kristen Pertama-tama istri Tunduk kepada suaminya Ayat 22 sampai 24 Sudah-sudah Pengertian tunduk disini Memiliki makna rohani yang kuat dan mendalam Artinya Tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan Ayat 22 Jadi sikap tunduk disini bukan seperti bawahan kepada atasan Tetapi karena ya memang kemauan Tuhan Maka saya taat Saya dengan sukacita Dengan tulus menghormati Tuhan Karena suami adalah pemberian Tuhan Yang terbaik kepada saya Maka saya harus hormati dia Ada lima makna Makna penting dari kata tunduk Artinya merendahkan diri Istri tidak merasa lebih Tidak bersikap berlebih Tidak bersikap over Setia karena Tuhan Begitu setia mengasih saya Maka saya juga harus setia Terhadap suami saya Dengar-dengaran Bagaimana saya akan dengar-dengaran Kepada Tuhan Kalau kepada suami tidak Menghormati Menghargai itulah wujud Dari saya menghormati Menghargai Tuhan Jadi Disini kita harus menghormati Suami Seperti kita Menghormati Tuhan Kedua Suami Mengasihi Istri Ayat 25-29 Pengertian mengasihi disini Tidak sepihak Sudah-sudah Tetapi suami yang mengasihi Tuhan Sadar Persis Bahwa Inilah Pemberian Tuhan Yang terbaik Kepada saya Karena itu Saya harus Mengasihi dia Sebagaimana Saya mengasihi Tuhan Dan mengasihi diri saya sendiri Jadi Mengasihi istri adalah Gambaran Mengasihi Tuhan Makna penting Dari kata Mengasihi Karena Dialah Engkau Istriku Merupakan Belahan jiwa Atau Rusuk yang hilang Tanpa dia Maka saya tidak Lengkap Sudah-sudah Dia Pemberian terbaik Dari Tuhan Sekalipun ada kekurangan Kita akan Saling Melengkapi Bersama Saya mau Memberi diri Memberi hidup saya Untuk memberi yang terbaik Bagi dia Itu bagi suami saya Wajib Memelihara Tuhan Sudah memberi Istri Saya yang bertanggung jawab Untuk memeliharanya Arti kasih Adalah rela Berkorban Seperti Kristus Berkorban Bagi jemaatnya Demikianlah Suami Kepada Istri Ini merupakan Pemahaman Dasar Aplikasinya Nanti Pernikahan Seperti Orang Naik kapal Yang berlayar Di tengah Samudera Untuk memasuki Kehidupan Baru Tidak bisa Kembali Lagi Dalam perjalanan Pelayaran ini Ada gelombang Yang menderah Namun Selama Sudara Nathaniel Dan Sudari Lea Bisa Bekerja sama Bersehati Dan dengan Kasih Kristus Sebagai pengikat Maka Semua Hal Bisa teratasi Selamat berlayar Untuk Sudara Nathaniel Dan Lea Jadi Sudara-sudara yang Kekasih Saat ini Kita Berkumpul Ya Baik sebagai Family Handai Tolan Yang Bisa Bersama-sama Mendukung Doa Menyaksikan Peneguhan Berkat Perkawinan Buat Nathaniel Dan Lea Seperti Yang disampaikan Di atas Pernikahan Adalah Lembaga Yang Diciptakan Oleh Allah Diberkati Diperkenan Yesus Kristus Sendiri Dan Merupakan Lambangan Hubungan Antara Kristus Dan Jemaat Persatuan Antara Suami Dan Istrinya Dalam Hati Jiwa Tubuh Dan Roh Dikandaki Allah Untuk Kelangsungan Hidup Manusia Untuk Kesehatan Untuk Kesukaan Jadi Perkawinan Itu Harus Dimasuki Dengan Sungguh Sungguh Dengan Hormat Dan Sesuai Dengan Tujuan Yang Dikehendaki Oleh Allah Iya Selanjutnya Kita Bersama-sama Akan Mendengarkan Tentang Penegasan Dan Jawaban Pada Pernikahan Atau Perkawinan Suci Saat ini Akan Dipersatukan Sudara Nathaniel Mikhail Jayadi Dan Sudari Lea Janisa Sudara-sudara Iya Sebagai Seorang Mbak Allah Dan Yang Mewakilinya Saya Akan Menanyakan Kepada Calon Memplei Pria Dan Calon Memplei Wanita Pertanyaan Pertanyaan Untuk Mengetahui Kesungguh-sungguhan Nathaniel Dan Leah Dalam Memasuki Perkawinan Kudus Ini Saya Menanyakan Sebuah Pertanyaan Kepada Jemaah Tuhan Juga Atau Pamili Yang Ada Untuk Nanti Dijawab Bersama-sama Memplei Pria Dan Memplei Wanita Diharapkan Untuk Menjawab Dengan Bebas Tegas Tanpa Paksaan Dan Inilah Seharusnya Diucapkan Dengan Sungguh-sungguh Tanpa Paksaan Dan Harus Disaksikan Oleh Allah Pamili Dan Jemaat Tuhan Yang Hadir Pertama 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 Untuk Kepada Saudara Nathanael Mikhail Jayadi Saya ingin Menanyakan Apakah Saudara Nathanael Mikhail Jayadi Mau Menerima Leah Janisa Sebagai Istri Saudara Ya Saya Bersedia Dan Mau hidup Bersamanya Dalam Perkawinan Seumur Hidup Saudara Saya Bersendira Apakah Saudara Mau Mengasihi Sama Seperti Saudara Mengasihi Dirimu Sendiri Mengasuh Merawat Menghormati Dan Memelihara Dan Dalam Keadaan Susah Dan Senang Dalam Keadaan Kaya Dan Miskin Dalam Keadaan Sakit Dan Sehat Serta Setia Kepadanya Selama Saudara Berdua Hidup Iya Saya Bersedia Demikianlah Jawaban Dari Saudara Mikhail Dan Sekarang Juga Kepada Saudari Lea Janisa Saya Ingin Bertanya Apakah Saudari Lea Janisa Mau Menerima Saudara Nathaniel Mikhail Jayadi Sebagai Suami Saudari Ya Saya Bersedia Apakah Bersedia Hidup Bersama Dalam Perkawinan Suci Seumur Hidup Ya Saya Bersedia Apakah Saudari Mau Tunduk Kepada Nathaniel Sebagai Seperti Kepada Tuhan Ya Saya Bersedia Mengasuh Merawat Menghormati Memelihara Dalam Keadaan Susah Dan Senang Dalam Keadaan Kaya Dan Miskin Dalam Keadaan Sakit Dan Sehat Dan Setia Kepada Saudara Selama Saudari Berdua Ya Saya Bersedia Ya Puji Tuhan Saat Ini Kepada Segenap Family Jemaat Atau Hadirin Yang Menyaksikan Mendengarkan Janji Janji Nikah Ini Saya Juga Ini Bertanya Apakah Saudara Sekalian Mau Mendukung Dan Mendoakan Kepada Kedua Saudari Ini Dalam Hidup Pernikahan Mereka Ya Puji Tuhan Kalau Jemaat Perhadirin Sudah Menyatakan Ya Kami Mau Saudara Jadi Disini Banyak Family Saudara Saya Lihat Dari Bogor Saudara Saudara Dari Bekasi Dari Jakarta Mungkin Saudara Bukan Mungkin Tapi Pasti Saudara Ya Jadi Demikianlah Ucapan Janji Kedua Calon Membelai Sekarang Kita Akan Dengar Pengucapan Janji Perkawinan Ya Jadi Saudara-saudara Dipersilahkan Untuk Saling Berhadapan Ya Lea Dan Neo Ya Ada Urayan Firman Tuhan Tentang Kasih Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Artinya Mau Saling Memaafkan Kalau Ada Kesalahpahaman Begitu Ya Kalau Sudah Keseinggung Sedikit Jangan Ngambek Terus Sudah-sudah Saling Diperbaiki Gitu Ya Jadi Kasih Itu Tidak Memegahkan Diri Gak Sombong Biasa Sudah-sudah Ya Gak Ada Yang Perlu Kita Sombongkan Tak Melakukan Yang Gak Sopan Tidak Mencari Keuntungan Atau Sudah-sudah Untuk Bagi Diri Sendiri Tidak Pemarah Jadi Kalau Pulang Telat Sedikit Kerja Jangan Dimarahin Nailnya Siap Haleluya Jadi Sudah-sudah Tidak Menyimpan Kesalahan Wow Sudah 10 tahun Masih ingat Aja Salah Dikit Disimpan Baik-baik Kalau Kebaikannya Dilupakan Sudah-sudah Nah Ini Kebiasaan Kebiasaan Lalu Tidak Gembira Kalau Ada Ketidak Adilan Begitu Tapi Sukacita Karena Kebenaran Dia Menutupi Segala Sesuatu Percaya Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Sabar Di dalam Menanggung Segala Sesuatu Ya Jadi Sidang Tuhan Yang Tuhan Kasihi Kita akan Dengarkan Pengucapan Janji Nikah Saat Ini Oleh Kedua Calon Pempelai Sudara Nathaniel Mikhail Jayadi Cuman Disini Yang saya Tahu Adalah Sarjana Computer S.Kom Pandanglah Mata Serta Pegang Kedua Tangan Kekasih Sudara Ucapkan Janji Nikah Sungguh Sungguh Bebas Tanpa Dipaksa Dan Ucapkan Ikuti Oh Silahkan Sudara Nathaniel Mikhail Jayadi Akan Memucapkan Janji Nikah Sudara Ya Silahkan Demi Nama Allah Bapak Allah 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 Roh Kudus Aku Nathaniel Michael Jayadi Menerima Engkau Lea Janisa Menjadi Istriku Yang Sah Aku Akan Sungguh Sungguh Mengasihimu Seperti Kristus Mengasihi Jemaatnya Aku Akan Memeliharamu Dalam Keadaan Susah Dan Senang Kaya Dan Miskin Sakit Dan Sehat Dan Setia Kepadamu Sampai Maut Menceraikan Kita Sesuai Ketetapan Allah Aku Berjanji Iya Sekarang Kepada Saudari Lea Janisa Sarjana Ekonomi Saudara SD Pandanglah Mata Serta Peganglah Kedua Tangan Kasih Saudara Sekarang Dan Ucapkan Janji Nikah Dengan Sungguh Sungguh Dengan Bebas Tanpa Terpaksa Dan Menyampaikan Ucapan Janji Nikah Ini Iya Demi nama Ala Bapak Ala Anak Ala Rauh Kudus Aku Lea Janisa Menerima Engkau Nata Nail Michael Jayadi Sebagai Suamiku Yang sah Dan Aku Akan Tunduk Kepadamu Seperti Kepada Tuhan Dan Aku Akan Memeliharamu Dalam Keadaan Susah Senang Kayak Miskin Dan Sakit Maupun Senang Dan Setia Kepadamu Sampai Maut Menceraikan Kita Sesuai Dengan Ketetetapan Allah Aku Berjanji Iya Demikianlah Ucapan Janji Nikah Yang sudah Kita Dengar Bersama-sama Saat Ini Adalah Pengenaan Cincin Cincin Itulah Lambang Daripada Gambaran Kasih Seorang Suami Kepada Istri Cincin Tidak Mempunyai Ujung Dan Pangka Melambangkan Kasih Yang Tidak Akan Berkesudahan Terus Cincin Tidak Akan Berkarat Melambangkan Kasih Yang Tidak Akan Luntur Dan Rusak Dikala Sehat Kaya Beruntung Demikianlah Biarlah Kasih Antara Kedua Sudara Ini Natanaya Dan Leah Tidak Akan Berakhir Selama Keduanya Hidup Bertambah Hari Bertambah Suci Bertambah Hari Bertambah Matang Dan Bertambah Hari Bertambah Tulus Sudara Sudara Nathanael Mikhail Jayadi Sekarang Ini Akan Memasukkan Cincin Kepada Sudari Leah Janisa Seperti Seperti Ya Ya Disini Jangan Senjum Dulu Soalnya Ada Masih Ada Tirai Sudah Ini Sudah Gak Sabaran Ini Pengen Senjum Senjum Terus Ya Silahkan Sekarang Sudari Leah Kepada Inilah Suamiku Inilah Tulang Rusuk Yang Allah Sudah Berikan Dalam Hidupku Luar Biasa Baik Meninggal Saya Harus Pak Terus Sudah Karena Sempit Sekali Maka Baru Saya Buka Nah Sudara-sudara Saat Ini Kita Akan Memasuki Pemberkatan Perkawinan Sudara-sudara Berdua Telah Mengucapkan Janji-janji Nikah Menyatakan Kasih Sudara Masing-masing Di hadapan Allah Family Dan Jemaatnya Maka Sembagai Hama Tuhan Mewakili Allah Sekarang Tuhan Kami Minta Turunkanlah Berkatmu Turunkanlah Berkatmu Telah Tuhan Berkatilai Beri Mereka Juga Saat 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 ini Demi Bapak Putra Dan Roh Kudus Allah Abraham Dan Isak Dan Yaakub Hama Menurunkan Berkat Atas Perkawinan Dari Natanaya Dan Lea Biarlah Apa yang Sudah Dipersatukan Oleh Allah Tidak Dipisahkan Oleh Manusia Dalam Nama Tuhan Yesus Turunlah Berkat Atas Hidup Perkawinan Amin Silahkan Umat Kembali Duduk Juga Salah Mempelai Untuk Berdiri Iya Nah Saat ini Bapak Ibu Saat-saat Dinantikan Untuk Kedua Calon Mempelai Sudah Diresmikan Menjadi Mempelai Dikatakan Seringkali Sah Diketuk Palu Berapa Kali Sudah Tiga Kali Haleluya Silahkan Berhadapan Daniel Sudah Diberi Ijin Untuk Membuka Orang Belanda Bilang Slayer Begitu Sudah Sudah Penutup Nah Ya Boleh Dalam Nama Yesus Gitu Ya Sekarang Keteliatan Nih Gak Salah Lagi Sudah Sudah Sekarang Boleh Tersenyum Nah Daniel Dari Tadi Sudah Tersenyum Terus Inilah Istri Yang Tuhan Kasihi Dan Juga Suami Yang Tuhan Sudah Berikan Buatku Tuhan Memerkati Sudah Sudara Oh Boleh Cium Kudus Sudah Sudara Ya Iya Cium Kudus Boleh Sudah Sudara Kalau Kudus Gak Boleh Sudah 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 Jadi Cium Kudus Silahkan Kening Pipinya Iya Satu Dua Tiga Nah Ini Dia Iya Jangan Nantan 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 Boleh Pipinya Boleh 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 Satu Satu Dua Tiga Iya Puji Ramad Tuhan Sekarang Selanjutnya Akan Diperkenalkan Keluarga Baru Yang Baru Saja Diberkati Dan Disahkan Oleh Tuhan Silahkan Nail Dan Lea Menghadap Kepada Famili Dan Hadirin Yang Hadir Ya Kita Sudah Memberikan Tepuk Tangan Sudah Sudah Lebih Dahulu Ya Di Selanjutnya Nanti MC Sekali lagi Siap Jumat Yang Hadir Perkenalkan Ini Keluarga Bapak Dan Ibu Nathaniel Michael Jayadi Sekali lagi Berikan Tepuk Tangan Sebagai Simbol Mereka Akan Menyalakan Lilit Yang Ada Di Meja Depan Lilin Kanan Kiri Yang Merupakan Simbol Keluarga Lilin Orang Keluannya Boleh Ditiuk Dimatikan Yang Nyalah Hanya Lilin Yang Baru Dan Dan akan diserahkan akte perkawinan dan kenangan dari gereja yang akan diwakili kebetulan ada majelis ini. Bapak Suwardi yang akan menyerahkan kenangan serta akte dari gereja sebagai hadiah. Tidak Ma Pa Bekal Mengucapkan banyak terima kasih. Udah besar ya Bekal Dari kecil Sampai saat ini Ma Kalau Bekal masih belum Bisa bahagiain mama Kutu Udah gak berusaha Bapak Mungkin itu aja Iya Mohon doanya juga Untuk mama Papa Supaya Michael diberkati Dalam kehidupannya ke depan Bersama Lea Punya rumah tangga yang Hormonis Langgang Sampai mau memisahkan Mohon doanya Papa Ya biar Papa dan Mama boleh menumpang tangan atas Michael dan Lea Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menonton Terima 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 kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton